Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat paris channel dimanapun kalian berada Jumpa lagi dengan mimin yang setiap harinya selalu memberikan informasi terbaru Terupdate untuk kalian semua penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo Nah guys kabar-kabarnya nih Amanda Manopo dan Arya Saloka tidak pulang ya guys saat liburan weekend hari ini Nah ada apa ya guys Nah sebelum mimin melanjutkan keseruan mereka Bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini alangkah baiknya Jika kalian like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru di channel ini Nah guys kita ketahui Sosok Amanda Manopo saat ini Tengah merasakan manisnya berada di puncak karir Setelah sukses membintangi sinetron ikatan cinta Selama hampir setahun ini Sejalan dengan meningkatnya kepopuleran Amanda Manopo saat bermain sinetron Jadwal sang artis pun kini mulai padat Bahkan tak terlihat celah untuk berlibur Meski pihak rumah produksi memberikan libur setiap hari minggu Amanda Manopo mengaku bahwa dirinya justru tak bisa pulang dan berkumpul bersama keluarga Ia harus memenuhi kewajibannya dan tanggungannya untuk syuting di projek-projek lainnya Hal itu dilakukan Amanda bukan tanpa alasan Dalam sebuah vlog yang diunggah di kanal youtube G&Team pada minggu Sang artis mengaku memiliki banyak tanggungan Wah ada apa ya tanggungan apa nih ya guys Bahkan tanggungan berupa utang tersebut sudah diemban oleh Amanda dan keluarga sejak lama Aku setiap hari kerja karena punya kewajiban yang sangat besar di keluarga Papaku kerja tapi keluarga kita masih merintis Ujar Amanda kita bukan berasal dari keluarga kaya Kita itu biasa saja Jujur keluarga dan gue sempat terlilit utang Kita selalu kerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecil ini Katanya menambahkan Amanda juga mengaku sang ibu sempat berpesan banyak hal padanya Mendiang ibunda Amanda disebut sering menasehati sang artis untuk mulai menabung demi masa depan Karena hal itu pula lah Amanda selalu bekerja dan tak pernah terlihat berlibur Meski begitu Amanda mengaku sangat khawatir karena terlalu sibuk kerja usai sang ibunda meninggal dunia Pasalnya Ayah Amanda Manopo kini hanya tinggal seorang diri dan tak ada teman untuk mengobrol Kondisi tersebut terkadang membuat sang pesinetron menjadi sangat sedih Kini Amanda mengaku sebisa mungkin menyempatkan waktu untuk menengok sang ayah Nah guys yuk kita lihat disini ya Keseruan mereka di BKT saat tidak pulang ya guys Nah kita lihat nih si Gemoy bersama Amanda Manopo Aduh terlihat cute banget ya Amanda Manopo terlihat masih muda banget ya Kalau dia begitu ya dengan Gemoy ya guys Dua kesayangan Aldebaran kata support Arya Amanda ya Sama cantiknya anaknya disayang mamanya paling cinta Disini Amanda ada Marsandanya dikit ya katanya gitu Iya ya mirip banget nih Amanda Manopo dengan Marsanda ya guys Waktu lihat nih senyum Amanda Manopo tuh guys ya Dari Baim Wong dua gemoy kesayangan Papa Al katanya gitu ya Mirip banget gitu ya para putri cantiknya Aldebaran Dua-duanya sama gemoy mirip banget Farah sama mamah Amanda ini katanya ya Gemes banget kesayangan gitu ya guys Tuh mereka ini emang kesayangan banget Papa Al ya guys Nah kita pindah lagi ya guys Nah lihat yuk kita keseruan mereka yang ini nih Aduh mereka nih beti gak so sweet banget kan guys Tuh penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo ya Aduh terhibur banget ya dengan kebersamaan mereka ini ya guys Happy family katanya Tangan mamoy dimana aduh maafin aku katanya gitu ya guys Tilejanah tangan yang satunya dipundang tangan satunya lagi katanya gitu ya Itu asli atau editan katanya asli dong ya guys Mapet ah hai gemesnya keluarga kesayangan Ini ini baru potret keluarga bahagia yang sesungguhnya katanya gitu ya guys Samawa amin gitu ya Semakin cinta kalian deh katanya Iya ini baru beneran hari keluarga gitu ya guys Nah hari weekend nih mereka bertiga ya guys Cucuk banget kan guys Kalau ini bener-bener nyata ya guys Aduh tapi gak mungkin rasanya ya guys Happy banget Min Terima kasih memberikan asupan imun di hari minggu Ya Allah gemesnya katanya gitu ya Trio mo yang bikin emak-emak baper gitu Keluarga bahagia reading drama musikal dulu Besok-besok reading ikatan cinta versi layar lebar seperti dul Keluarga gemoy kesayangan ya guys Nah itu ya guys keseruan mereka nih ya Dari Maman Din sama si gemoy ya guys Dan ketiga nih mereka lengkap banget ya guys Nih bentar lagi lonceng ya Si balon biru ya guys Aduh seru banget nih ya Keseruan mereka di hari minggu ini ya Semoga menambah imun kalian semua ya guys Nah ini dia hanya ini ya Info yang Mimin dapatkan Tunggu info Mimin selanjutnya ya guys Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax